Pemirsa seluas 5 hektare lahan gambut di desa Londerang, Muarujabi, hangus terbakar. Kedalaman gambut yang mencapai 5 meter membuat tim kesulitan untuk memadamkan api. Kebakaran di kawasan lahan gambut kembali terjadi di Kabupaten Muarujabi. Seluas 5 hektare lahan kosong di desa Londerang, kejamatan Gumpe, hangus terbakar di Lahab Siyako Merah. Selama tiga hari, tim Satgas Udara berjibaku memadamkan api melalui heli water pumping hingga api berhasil dipadamkan. PJ Bupati Bahyuni di Liansyah mengatakan, sulitnya menempuh titik lokasi yang terbakar melalui jalur darat, ditambah dengan kondisi gambut yang kedalamannya mencapai 5 meter. Proses pemadaman membutuhkan waktu hingga tiga hari. PJ Bupati memastikan api telah padam, namun tim Satgas Karhutla masih disiagakan di kawasan yang terbakar. Kebakaran yang terjadi tiga hari yang lalu, kurang lebih luasnya lima hektare, itu antara perbatasan antara Murajami dengan Tanjab Timur, khususnya di area Londerang. Tapi hari ini sudah saya pastikan sudah padam, walaupun prediksi BMKG bahwa pancar roba itu akan terjadi di bulan November ini. Tapi pancar roba itu tidak langsung terjadi, biasanya itu mendekati di awal bulan Desember. Artinya masih ada 29 hari yang kita harus waspada terhadap kebakaran kondisi gambut. Diserahkan kepada pihak berwajib untuk diselidiki. Untuk kedalamannya sendiri? Kedalamannya 4 saat kelamannya. Meski api sudah berhasil dipadamkan, namun tim Satgas Karhutla belum dapat memastikan siapa pemilik lahan kosong yang terbakar tersebut. Dan kini tim juga melakukan penyelidikan penyebab kebakaran lahan gambut yang berbatasan antar Kabupaten Murajampi dengan Tanjung Jepung Timur. Novia Putri Sanjaya, Cek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!